Peristiwa mengejutkan terjadi di wilayah Kumpay, Kabupaten Marujambi. Pagi 5 polsek Kumpay di jajaran Polres Marujambi diserang warga. Dari foto yang diperoleh Tribun Jambi, terlihat kondisi polsek Kumpay yang hancur. Perlihat pecahan kaca berserakan di dalam ruangan, baik pintu dan jendela. Televisi hancur, kursi terbalik, juga meja terbalik setelah kantor polisi diserang. Peristiwa perusahaan Polsek Kumpay diduga terjadi karena sejumlah warga yang tak terima dengan penangkapan seorang warga Kelurahan Tanjung di kecamatan tersebut. Dari informasi yang dihimpun Tribun, amukan warga bukan dipicu persoalan penangkapan tersebut, melainkan karena tahanan itu meninggal di dalam sel. Tahanan itu diduga bunuh diri di dalam sel. Yang diamankan itu diduga pelaku pencurian di SD35 Tanjung imbuhnya. Pasca penyerangan Mapolsek Kumpay, puluhan personil Polres Moro Jambi diturunkan ke lokasi untuk pengamanan pada Kamis 5 September 2024. Mereka diperbantukan untuk mengamankan lokasi dan meredam emosi masyarakat yang bergejolak. Selain personil Polres, personil dari Resmopolda Jambi juga diterjunkan ke lokasi. Namun demikian dirinya belum bisa mengungkapkan secara detail kejadian tersebut. Yang jelas peristiwa tersebut telah menimbulkan banyak kerugian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.